Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang insyaAllah diharamati Allah SWT Hari ini kita akan memberikan beberapa kajian dan pencerahan Tentang manhat tercih Muhammadiyah Ini orang kali tentu tidak mungkin selesai hari ini Tapi kita ansur-ansur Kata orang ada kudusya'in bi-ansurin Tiap suatu dia ansur-ansur Jadi ansur-ansur nanti orang kali insyaAllah selesai juga Kemudian kita fahami dan Muhammadiyah Dalam soal hukum Ini selalu menegaskan tentang sumber adil Islam itu Al-Quran dan Sunnah Jadi tidak ada sumber lain Jadi otoritas yang paling tinggi itu Atau tersebutlah tentang syariat itu adalah Allah Allah dan Rasulnya Jadi oleh karena itu ketika ada orang-orang yang mencoba membuat syariat-syariat yang berbeda Dengan apa yang terhadapkan oleh Allah Rasul Itu harus ditolak Dan Muhammadiyah dalam hari ini punya pemahaman Terhadap Allah Rasul bersebut Harus dilakukan secara konferensif dan integralistik Artinya tidak hanya satu hadis kemudian satu hukum Tidak begitu Jadi ketika kita membuat hukum itu tidak boleh misalnya Dengan ijtihad infrodi atau fardiyah pribadi Kemudian ada satu ayat Kemudian satu hadis Kemudian kita buat satu hukum Itu tidak bisa Itu harus konferensif Artinya konferensif secara menyeluruh Integristik artinya harus ada penyesuaian dan keselarasan dengan hukum yang lain Jadi tidak boleh misalnya hukum itu bisa dibikin sparsial Tapi kemudian ketika dia juga punya kontra atau paradok dengan hukum yang lain Jadi hukum itu harus konferensif dan integralistik Jadi ketika kita melakukan kajian Al-Quran Misalnya kita bicara tentang masalah riba Itu juga kita harus tidak hanya melihat satu ayat Tapi kita juga melihat beberapa ayat yang lain Jadi itu artinya disini berlaku tafsir ayat bila ayat Jadi ayat itu tidak hanya satu Tapi juga dikaitkan Apa yang juga dibicarakan kepada ayat yang lain Kadang-kadang ayat Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat yang lain Itu lebih maksur Lebih maksurat Lebih apa Lebih meyakinkan Kemudian Juga Terampaikan bahwa Yang dimaksud Nah di Muhammadiyah ini telah membuat satu namanya Masa'il khams Ada prinsip-prinsip tentang Masalah lima Masalah lima itu Masalah lima itu diantaranya Mahwad din Apa itu agama Dalam HPT kita itu dijelaskan itu Mahwad din itu Jadi agama itu apa itu Jadi ada dua hal yang dijelaskan Pertama Agama yang diagama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Ialah apa yang diturunkan Allah Dalam Al-Quran Dan yang tersebut dalam sunnah Yang sahih Berubah penerintah dan larangan Berubah petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat Itu yang agama Jadi agama itu Sesuatu yang diturunkan Allah Jadi kalau agama Islam Yang diturunkan Allah oleh Nabi Muhammad Dan Ialah apa yang diturunkan Dalam Al-Quran Yang tersebut dalam sunnah yang sahih Sunnah yang sahih itu Yang sekarang ini Apa disebut Sunnah Al-Maqbulah Sunnah yang diterima Ini ada sedikit Perbaikan Tentang dulu Sebelumnya sejauh Kita kena dengan sunnah sahih Itu adalah Dengan kualitas hadis yang sahih Nah itu Diperbaiki Karena banyak juga Hadis-hadis yang hashan Tapi karena diperkuat Hadis yang lain Juga dapat diterima sebagai Dalil Itu sebut juga Makbulah Diterima Dan agama itu Lapa yang disediakan Allah Dengan peraturan Nabi-Nabinya Berubah penerintah dan larangannya Berubah petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat Jadi tidak ada misalnya Agama itu Yang kemudian Kelupaan Kemudian baru diturunkan Melalui mimpi seseorang Itu tidak ada Misalnya ada dulu Ada satu Halilan Di Malaysia itu Yang Apa Al-Arkam Itu Dia mendapatkan Satu doa Satu Wirit Atau alat Muhammad Yang diaku sebagai Wirit-wirit Muhammad Nabi Muhammad Itu di Di Kaabah Ketika dia berjumpa Kali bangun Dengan Rasulullah Itu Bagi Muhammad Tidak bisa dipercaya Kenapa Karena semua syariah itu Sudah diturunkan Agama itu sudah sempurna Jadi Jadi Islam itu sudah sempurna Yang ada kemudian Turun kemudian Tidak ada Ini yang kemudian Perlu kita fahami Jadi tidak ada Syariah-syariah Yang datang Sesudah Lebih Muhammad Kalaupun ada misalnya Kemudian ada Tradisi Tradisi Tidak bisa dipercaya Agama Kalau ada juga Orang mengatakan Bahwa ini Orang nasi ini Oh tidak Asal-syariah Tapi juga agama Agama bukan tradisi Tradisi itu bukan agama Jadi agama Bisa ditradisikan Sumber tradisi Tapi tradisi itu bukan agama Jadi kita bisa Misalkan Mana yang tradisi Mana yang Agama Jadi kadang-kadang kan Di apa itu Di kampung-kampung itu Kalau kita merubah Satu kebiasaan Lalu dikatakan Merubah agama Bagaimana itu Tidak begitu Agama itu Tidak bisa terubah Agama itu Sudah tetap Sudah sawabit Jadi Ada hal-hal yang Sawabit Di agama itu Ada yang sawabit Yang tetap Seperti akidat Di ibadah itu tetap Ibadah-ibadah Mahzah itu Sudah Sudah mutayyan Sudah maksusah Sementara Ada yang Yang mutayyan Yang berubah Yang sifatnya bisa berubah Seperti Umur dunia Nanti kita akan Bicarakan tentang Umur dunia itu apa Disini katakan Apa yang maksudnya Urusan dunia Jadi umur dunia Nabi SAW Pada suatu waktu Ketika dia lewat Di sebuah kebun Lalu kemudian Pegubung ke rumah itu Sedang melakukan Perkawinan Antara cerbuk Ke rumah Dantan dengan batin Nah kemudian Dia bertanya Ya Rasulullah Gimana ini Pekerjaan kami ini Maka Rasulullah Mengatakan Ya Jika urusan itu Urusan agama Ad-din Ya ad-din yang tadi Agama tadi Tanya sama saya Tapi jika urusan itu Urusan dunia kamu Itu kamu lebih tahu Dengan urusan Urusan dunia kamu Jadi Ya itu Yang maksudnya Urusan dunia itu Dalam sabr Kamu lebih mengerti Urusan duniamu Yang segala perkara Yang tidak menjadi tugas Nabi Arti Nabi itu Tidak di Apa Lampi Yub'as Di adli Di adli Jadi tidak diutus Untuk itu Misalnya Seperti Misalnya bikin Rumah seperti apa Mesjid seperti apa Misalnya Juga misalnya Seperti kita Bikin kenderaan Dan sebagainya Atau juga bikin makanan Rasulullah Bukan Diutus untuk hal seperti itu Jadi Rasulullah Diutus untuk hal-hal Yang bersifat Agama tadi Ad-Din Tapi kalau itu Sifatnya Urusan dunia Itu adalah urusan Yang sepenuhnya Diserahkan kepada Kepada manusia Dan itu berlaku Hukum yang disebut Dengan Al-Asufi Asya Ibahah Suatu itu Boleh Sampai ada Dali mahramkanya Jadi kalau misalnya Urusan dunia ini Boleh semua Sampai ada Dali mahramkanya Tapi soal-soal Yang menyangkut Dengan ibadah Dengan agama Itu dikatakan Al-Asufi Ibadah Atau Tawakuf Diam Dan mengikut Juga dikatakan Malah ada yang Lebih keras lagi Al-Asufi Ada haram Asapada Itu haram Semua Anda boleh kerjakan Kalau tidak ada perintah Jadi Kecuali memang ada Apa Ada dalil Yang memerintahkannya Dali mahramkanya Dalil Ada wamiri Kecuali ada dalil Yang memerintahkan Jadi kalau tidak ada dalil Yang memerintahkan Maka Itu tidak boleh Dikerjakan Sendiri Dengan rekayasa Sendiri Nah Ibadah itu Ada juga dua macam Ibadah itu Ada dua macam Ada ibadah Yang Artinya Bertanggung pada Allah Kepada Allah Dengan Mentahan segala perintah Mengamalkan segala Ini itu Pengerti ibadah Kemudian Ada ibadah Yang umum Dan ada yang khusus Ibadah umum Ibadah Yang segala Yang diizinkan Allah Jadi segala Sesuatu yang Bisa ketengah Bisa diizinkan Allah Sesuatu yang Allah izinkan Itu Apabila dikerjakan Sesuai dengan Prinsip-prinsip Ibadah Yaitu Mendekat Untuk mencapai Ibadah juga Seperti kita Misalnya Bisa enggak Olahraga itu Di ibadah Bisa Kalau kita Berolahraga Untuk menjaga Kesehatan Kalau kita Berolahraga itu Untuk menjaga Ketegaran kita Lalu Kemudian kita Beribadah Dengan niat Mencapai Ibadah Agar kita Sehat Itu masuk Ibadah Tapi kalau Misalnya Seni itu Bisa ibadah Mungkin Barangkali Bisa kita Baca Nanti Tapi dalam Muhammadiyah Itu ada Namanya Da'wah Kultural Da'wah Kultural Itu da'wah Menyampaikan Melalui Budaya Masyarakat Budaya Berkembang Masyarakat Jadi apakah Seni itu Itu ada Apa Ada Aturan-aturan Yang lain Selama itu Tidak Melanggar Perintah Silahkan Tapi kalau Seni itu Misalnya Dengan Pakain yang Seronok Kemudian Dengan Apa Irama Atau Nyanyi-nyanyi Yang Kemudian Sair-sairnya Yang Meransang syawat Kemudian Juga Ada Suara-suara Wanita Yang kemudian Juga Berangkali Juga Menimbulkan Apa Apa Namanya Dengan Mendawi-dayu Itu juga Termasuk Yang tidak Dibolehkan Nah Oleh karena itu Ibadah umum Sebetulnya Lebih banyak Itu Tidak ada Masalah Bidaan Tidak ada Bidaan Bidaan Itu hanya Ada pada Ibadah khusus Jadi Ibadah yang Hayatnya Judiatnya Dan Kayfiatnya Muta'ayana Jadi kalau Misalnya Ibadah khusus Bagian Keadaan-keadaannya Bagian-bagiannya Dan cara-caranya Itu Muta'ayana Atau Maksud Soh Ditentukan Tidak boleh Dibuat Sembarangan Saja Itu namanya Muta'ayana Kalau kita Buat sembarangan Maka itu Termasuk Bidaan Jadi Di dalam Muhammadiyah Itu dipahami Bidaan Itu hanya Ada pada Bidaan khasah Tidak ada Pada Ibadah Ammah Kalau dalam Suha-suha umum Malah Inovasi Bidaan Semakin Baik Semakin Baik Semakin Masalahat Semakin Baik Semakin Baik Tapi Dalam Ibadah Tidak ada Bidaan Tidak ada Boleh Bidaan Kemudian Dalam Apa itu Di dalam Masa'ilul Khamz Itu Itu juga Disebut Dengan Sabihillah Itu kan Kadang-kadang Terlalu Umum Tapi kemudian Tarjih Memberikan Satu Rumusan Yang dikatakan Sabihillah Itu yang Jalan Yang menyampaikan Kepala Allah Berupa Segala macam Amalan Yang diizinkan Allah Untuk Meninggikan Kerem Allah Dan Melaksanakan Hukum-hukumnya Itu termasuk Juga Sabihillah Bagaimana Kemudian Kalau misalnya Zakat Itu ada Kata-kata Fisabilillah Ini rumusannya Ini Jadi ketika Zakat Misalnya Boleh Nak Zakat Untuk Bikin Jalan Boleh Nak Bikin Jembatan Boleh Nak Bikin Sekolah Ini Rumusannya Di Fisabilillah Ini Kemudian Makna Ijitiyat Ijitiyat Itu Apa Maksudnya Ijitiyat Ijitiyat Itu Pertama Diciptakan Apa Yang Allah Lakukan Jadi Yang Diajarkan Allah Malaika Itu Segala Ilmu Malah Disitu Al Asma Kudha Nama-nama Seluruhnya Jadi Seluruhnya Itu Belum ada Fikih Belum ada Tauhid Belum ada Ilmu Yang Lain Yang Tentang Alam Jadi Sebetulnya Ilmu Yang Pertama Diajarkan Allah Kepada Manusia Yang Direktasikan Dengan Adam Adalah Ilmu Tentang Alam Itu Bagaimana Adam Diajarkan Tentang Segala Yang Ada Ini Karena Adam Itu Menciptakan Untuk Menjadi Khalifah Di Bumi Mungkin Adam Menjadi Khalifah Bumi Mimpin Bumi Kalau Dia Tidak Faham Apa Yang Ada Di Bumi Itu Itu Yang Katakan Jadi Ijitiyat Itu Tidak Dibatasi Hanya Bidang Bidang Ilmu Agama Tapi Ketika Ada Orang Melakukan Penelitian Kemudian Merumuskan Melayakan Mendapat Ada Novelty Novelty Yang Kemudian Itu Membawa Kepada Masyarakat Misalnya Tentang Pendidikan Tentang Sisi Tentang Ekonomi Termasuk Ijitiyat Nah Orang Ijitiyat Itu Kata Rasulullah Salam Di Satu Hadis Siapa Yang Dibatasi Tentang Sonata Falahu Ajrani Dia Akan Dapat Dua Upah Kalau Dia Itu Salah Dia Dapat Upah Satu Maka Dia Dapat Upah Dua Artinya Apa Orang Yang Memberikan Fikirannya Pengorbanan Fikirannya Untuk Melahirkan Fikiran Fikiran Benar Maka Itu Ada Upah Ada Penghargaan Tersendiri Dari Rasulullah Karena Dia Mempergunakan Akalnya Ketika Akal Dipergunakan Dengan Baik Untuk Keselahatan Maka Dia Pasti Akan Mendapatkan Pahala Apakah Dia Salah Atau Dia Benar Ini Tidak Dilihat Kenapa Karena Allah Tidak Melihat Hasil Dari Sebuah Jidiyat Ataupun Usaha Tapi Allah Melihat Prosesnya Kalau Prosesnya Benar Kalau Hasilnya Salah Itu Tidak Sama Juga Kita Berjuang Kita Berjuang Dengan Harta Kita Mencari Berusaha Untuk Kelurga Tapi Hasilnya Sedikit Tidak Ada Masalah Yang Penting Proses Jadi Hasil Itu Tergantung Prosesnya Nah Kemudian Aman Had Ishtiyat Muhammadiyah Itu Ini Waktunya Sedikit Lagi Kita Selesekan Sampai Disini Saja Ishtiyat Muhammadiyah Ada Yang Sebut Dengan Makas Syari Tujuan Syari Dari Tujuan Menentapkan Hukum Islam Untuk Melihat Kemasalahan Jadi Ria'yatul Masalah Ini Intinya Hukum Islam Itu Adalah Untuk Ria'yatul Masalah Masalah Libat Jadi Menjaga Kemasalahan Umat Itu Dari Segala Macam Kerusakan Dan Itu Ada Lima Yang Dikenal Dengan Maksud Syari Itu Yang Pertama Adalah Hibzuddin Yang Kedua Hibzud Nafsi Yang Ketiga Hibzul Akal Dan Menjaga Agama Menjaga Jiwa Menjaga Akal Menjaga Keturunan Dan Menjaga Harta Jadi Hukum Islam Lima Yang Yang Jaga Sehingga Artinya Supaya Dengan Orang Dengan Mudah Menistahkan Agama Itu Adalah Dikenal Jadi Tidak Boleh Misalnya Agama Ini Di Permain Mainkan Pakai Makoli Itu Tidak Bisa Itu Memainkan Agama Kemudian Yang Kedua Menjaga Jiwa Tidak Boleh Membunuh Sembarangan Jangankah Membunuh Nawa Orang Membunuh Disini Juga Tidak Boleh Maka Bunuh Diri Termasuk Dosa Besar Itu Malah Paling Besar Itu Kenapa Karena Orang Bunuh Diri Tidak Mungkin Lagi Tobat Karena Dia Mati Kalau Dia Bunuh Orang Masih Bisa Tobat Dia Bunuh Orang Hari Ini Bersobat Boleh Apalagi Rasulullah Pernah Mengatakan Gitu Rasulullah Mengatakan Siapa yang Akhir kalamnya Masuk Maka Sahabat Nanya Bagaimana Kalau Dia Pernah Berzina Dan Dia Pernah Mencuri Artinya Apa Apapun Dosa Sebelum Orang Meninggal Dan Dia Bertobat Dia Akan Bisa Dapat Ampunan Tapi Kalau Orang Bunuh Diri Tidak Ada Lagi Kapan Lagi Dia Minta Ampun Maka Bunuh Diri Termasuk Dosa Besar Jangan Dilakukan Itu Jangan Bunuh Diri Bunuh Orang Saja Jangan Bunuh Bunuh Diri Tidak 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 Boleh Itu Jadi Barangkali Itu Sama Sekalian Barangkali Yang Bisa Kita Sampaikan Nanti Kita Lanjutkan Banyak Hal Lagi Yang Sampaikan Ini Ada Itibah Ada Taklit Ada Talfik Dan Tarjih Tapi Intinya Adalah Bahwa Hukum Islam Itu Intinya Jadi Hukum Islam Menjaga Kemasaran Umat Daripada Segala Kerusakan Jadi Supaya Apa Supaya Ini Kita Bisa Fahami Kenapa Muhammadiyah Dalam Menetapkan Hukum Itu Tidak Secara Pribadi Tapi Apa Namanya Intijid Jema'i Jadi Mualiyah Itu Ada Yang Sebut Dengan Lajnah Apa Ada Majlis Tarjih Jadi Ada Di Setiap Level Bisa Daerah Cabang Bisa Daerah Wilayah Dan Kemudian Pusat Ya Itu Jadi Tidak Bisa Kalau Bukan Dapat Pribadi Bisa Saja Ya Orang Dapat Satu Hadis Kemudian Kita Lihat Sekarang Malah Ada Orang Yang Mengeluhkan Kawan-kawan Menurukan Ada Ustad Yang Cuman Satu Hadis Kemudian Membuat Hukum Ya Tidak Boleh Karena Hukum Itu Ditapkan Tidak Boleh Hanya Sini-sini Tapi Dengan Cara Jama'i Dan Muhammadiyah Itu Punya Majlis Tarjih Ya Kalau Di NU Namanya Basul Masail Ya Kalau Di Komisi Fatwa Ya Maka Hasil Pemikiran Dan Muzakarah Bersama Itu Terlebih Diakinkan Daripada Pribadi-pribadi Yang Walaupun Misalnya Kita Kenal Misalnya Dengan Madhab Al-Ba'ah Ada Empat Madhab Atau Lebih Ya Seperti Imam Malik Imam Syafi Imam Malian Nafi Itu Itu Semua Adalah Pribadi Karena Pada Waktu Itu Memiliki Kepotensi Yang Cukup Ya Pribadi Yang Cukup Kalau Hari Ini Barangkali Mungkin Tidak Ada Atau Belum Ada Orang Orang Yang Beli Kepotensi Keilmuan Dan Kelengkapan Secara Konfresif Ilmu Tentang Fikir Tentang Misalnya Seperti Shafi Itu Dia Sudah Hafal Al-Quran Sekarang Hari Ini Mungkin Barangkali Ulama Sekarang Mungkin Dia Hafal Al-Quran Malah Ada Juga Yang Mengatakan Tidak perlu Hafal Karena Sudah Ada HP Kan Tapi Yang Penting Tentu Hafal Al-Quran Beda Dengan Ada Yang Di HP Ya Hafal Al-Quran Itu Adalah Di Dalam Otak Kita Orang Yang Hafal Al-Quran Pasti Akan Lebih Bisa Dia Berdakwah Secara Lebih Lugas Karena Dia Mendakwakan Al-Quran Karena Orang Yang Hafal Al-Quran Yang Hafal Yang Lain Tentu Yang Didakwakan Yang Lain Jadi Artinya Al-Quran Itu Diafal Untuk Apa Untuk Didakwakan Mungkin Nanti Kita Kalau Misalnya Kita Mau Dakwah HP Nya Lobet Gimana HP Nanti Tidak Ada Afal Tidak Keluar Apalagi Kalau Misalnya Ada Mengatakan Ilmu Fisdur Walau Fil HP Kita Dalam Dada Otak Bukan Di Dalam HP Kita Itu Aja Mungkin Ya